Melalui adik dan tim kuasa hukum korban, Dini Sera Afrianti yang tewas akibat dianiaya kekasihnya, sekaligus tersangka Ronald Tanur dengan tegas menolak intervensi yang diduga dilakukan oleh kolega orang tua tersangka. Intervensi yang dilakukan kepada pihak keluarga korban berupa pemberian uang santunan. Namun santunan tersebut diberikan kepada keluarga korban dengan syarat tidak boleh diketahui oleh tim kuasa hukum korban. Menurut Elsa Rahayu Agustin, adik kandung korban, santunan ini diberikan oleh seseorang atas suruhan dari kolega orang tua tersangka pada selasa kemarin. Dari si patah PKS ini, satu komisi sama ayahnya Ronald ini nyuruh ke dia, katanya datangin rumah kita biar dikasih santunan tanpa pengetahuan kuasa hukum kami gitu. Jangan ada yang tahu bahwa kita keluarga Ronamu datang ke rumah gitu. Hari apa itu rencananya? Kemarin hari... Waktu wartawan kesini loh? Selasa berarti? Selasa. Selasa 10 tanggal 10 Oktober 2023. Semetara tim kuasa hukum korban, Dimas Yemahura Alfarung, dengan tegas menolak pemberian uang tersebut yang diduga sebagai uang damai. Jika uang tersebut tujuannya untuk damai atau merengankan tuntutan hukum tersangka, kuasa hukum tak segan melaporkan oknum pejabat tersebut. Sampaikan bahwasannya keluarga menolak segala bentuk pemberian apapun, apakah itu santunan, apakah itu uang tali asi yang sifatnya adalah untuk mengintervensi jalannya proses hukum yang berjalan. Kami tim kuasa hukum akan melakukan langkah lebih lanjut terhadap oknum-oknum tersebut dan bila memang terbukti pejabat tersebut melakukan tindakan itu, maka kami akan juga melakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga korban tetap menginginkan proses hukum jalan terus dan menuntut, tersangka untuk dihukum berat.